Tuhan mengajari mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih kita berasal dari Tuhan. Kita harus mengasihi musuh kita karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 14, Hiduplah damai dengan semua orang dan dalam kekudusan, karena tanpanya tidak seorang pun melihat Tuhan. Aku jadi teringat pada masa ketika aku dan ibuku tidak sepakat dan berdebat sengit. Aku tahu ini tidak disukai Tuhan dan aku harus melakukan firman Tuhan. Kemudian, setiap kali tidak sepakat dengan ibuku, aku mencoba menahan diri dan mendengarkan pendapatnya. Aku tetap tenang dan sabar. Namun kemudian, aku tidak bisa menahan amarahku. Jika tidak setuju dengan perkataannya, aku berdebat dengannya. Selain itu, aku ikuti tren duniawi, terobsesi TV dan film. Kadang aku berbohong agar tidak malu dan untung. Aku terjebak dalam siklus dosa dan pengakuan dan selalu merasa bersalah. Namun, aku tidak bisa menekan atau melepas dorongan itu. Aku tersiksa. Kadang ku pikir, bisakah aku masuk surga jika hidup berdosa seperti ini? Suatu kali, ibuku berkata, sebagai orang Kristen, temperamenmu sangat buruk. Mendengar perkataannya, aku makin merasa gelisah. Aku berusaha menahan diri, tetapi aku tak bisa mengikuti ajaran Tuhan. Akankah ini menyenangkan Tuhan? Akankah aku bisa berubah? Saat bertanya kepada saudara-saudari tentang ini, beberapa bilang, belajarlah mengontrol diri. Saat dekat dengan Tuhan, kita menjadi lebih toleran. Yang lain berkata, wajar jika mengalami pasang surut, perubahan itu seperti tangga spiral. Makin banyak berubah, makin baik. Jangan ragukan itu. Keselamatan Tuhan lengkap. Kasih karunianya akan membawa kita ke kerajaan surga. Bahkan setelah itu, aku masih belum punya jalan yang jelas. Benar sekali. Aku hanya bisa berdoa, minta pertolongan. Benar. Lalu secara kebetulan, aku bertemu saudara-saudari secara online. Kami sering bertemu untuk mempelajari Alkitab. Isi persekutuan mereka menarik dan berwawasan luas. Aku mendapat banyak hal dari pertemuan dengan mereka. Amin. Sungguh. Syukur kepada Tuhan. Dalam sebuah pertemuan, saudara Lin membicarakan kedatangan Tuhan kembali. Tuhan akan melakukan pekerjaan baru saat kembali. Lalu Dia mengirimkan ayat kitab suci. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, Kristus satu kali dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Dan kepada mereka yang mencarinya, Dia akan muncul kedua kalinya, tanpa dosa untuk keselamatan. Amin. Satu Petrus satu ayat lima mengatakan, Yang dijaga oleh kuasa Tuhan, oleh iman kepada keselamatan yang siap dinyatakan di akhir zaman. Amin. Lalu, waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Dia yang menolakku dan tak menerima firmanku, ada yang menghakimi. Firman yang ku nyatakan, itu yang menghakiminya di akhir zaman. Amin. Saudara Lin berkata, Ayat ini menyebutkan bagaimana Tuhan akan muncul untuk kedua kalinya, dan bagaimana mendapatkan keselamatannya di akhir zaman. Disebutkan bagaimana penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan, penghakiman akhir zaman. Juga dijelaskan bagaimana Tuhan akan melakukan pekerjaan penghakiman setelah kedatangannya, membebaskan dari dosa, menyucikan, dan menyelamatkan kita. Saudara Lin berbicara sesuai Alkitab. Iya, benar sekali. Tetapi aku bingung Tuhan sudah menebus kita dari dosa ketika Dia dipaku di kayu salib. Penyelamatan Tuhan telah selesai. Mengapa Tuhan harus kembali untuk melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian? Aku memberitahu kebingunganku. Apa kata Saudara Lin? Saudara Lin menunjukkan dua kutipan. Akanku bacakan. Baiklah. Dosa manusia diampuni melalui Tuhan yang berinkarnasi. Namun bukan berarti manusia tidak memiliki dosa. Dosa manusia dapat diampuni melalui korban penghapusan dosa. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti berbuat dosa? Dan bagaimana sifat dosanya dapat dibuang sepenuhnya dan diubahkan? Manusia belum mampu menyelesaikannya. Iya. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyalipan Tuhan. Tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Maka manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis. Sehingga sifat dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan berkembang lagi, agar watak manusia dapat berubah. Manusia diharuskan memahami jalan pertumbuhan dalam hidup, jalan hidup, dan cara mengubah wataknya. Iya. Manusia juga diharuskan bertindak sesuai jalan ini, agar watak manusia secara bertahap diubahkan dan hidup di bawah cahaya terang, agar segala perbuatannya sesuai kehendak Tuhan, agar ia dapat membuang watak rusak iblisnya, dan agar bebas dari pengaruh gelap iblis, sehingga ia benar-benar lepas dari dosa. Barulah manusia menerima keselamatan yang lengkap. Maka setelah tahap itu selesai, masih ada pekerjaan penghakiman dan penghajaran. Tahap ini akan menyucikan manusia melalui firman, sehingga ada jalan untuk diikuti. Ini tidak akan berbuah atau bermakna dengan pengusiran roh jahat, karena manusia tidak bisa menyingkirkan natur berdosanya, dan akan berhenti pada pengampunan dosa. Melalui korban penghapus dosa, manusia telah diampuni dosanya, karena pekerjaan penyaliban telah berakhir, dan Tuhan telah mengalahkan iblis. Namun, watak manusia yang rusak tetap ada dalam dirinya. Masih berbuat dosa dan melawan Tuhan, Tuhan belum mendapatkan manusia. Maka, di tahap pekerjaan ini, watak rusak manusia disingkapkan firmannya, agar manusia mengikuti jalan yang benar. Amin. Berikutnya aku. Baiklah. Engkau hanya tahu Yesus akan turun di akhir zaman, tetapi bagaimana tepatnya Dia akan turun? Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, mungkinkah berkenan di hati Tuhan? Engkau yang merupakan manusia lama, memang benar Engkau diselamatkan Yesus, dan bukan lagi pendosa karena penyelamatan Tuhan, tetapi bukan berarti Engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin Engkau kudus jika belum diubahkan? Dalam dirimu, Engkau najis, egois, dan kasar. Tetapi Engkau berharap dapat turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap kepercayaan, Engkau ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar berkenan di hati Tuhan, secara pribadi Tuhan harus mengubah dan mentahirkanmu. Jika hanya ditebus, Engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, Engkau tidak layak mendapat bagian dalam berkat Tuhan. Sebab Engkau melewatkan satu tahap pekerjaan Tuhan dalam mengelola manusia, yaitu tahap kunci pengubahan dan penyempurnaan. Maka, Engkau orang berdosa yang baru ditebus tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Saudara Lin bersekutu, Tuhan Yesus menebus kita dari wilayah kekuasaan setan. Dosa kita telah diampuni, tetapi tidak berarti kita tanpa dosa atau tak lagi bisa berdosa atau melawan Tuhan. Benar. Di zaman Kasih Karunia, Tuhan Yesus melakukan penebusan dan pengampunan, bukan menyucikan dan mengubah manusia yang Tuhan lakukan di akhir zaman. Benar. Meski dosa kita diampuni melalui iman kepada Tuhan, natur berdosa dan watak iblis kita berakar dalam. Kita congkak, juga licik, jahat, membenci kebenaran, berbuat dosa, tidak taat, dan menentang Tuhan. Itu benar. Iya. Kita berbohong dan menipu, melindungi kepentingan sendiri. Saat tidak sepakat satu sama lain, kita menjadi marah dan berdebat. Iya. Benar. Kita mengikuti tren duniawi dan mendambahkan nikmat dosa. Di saat sulit, kita menyalahkan Tuhan, menyimpang dan mengkhianatinya. Benar. Tuhan berfirman, maka jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jika tidak kudus dan suci, kita tidak bisa bertemu Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana kita yang sering berbuat dosa dan menentang Tuhan, layak memasuki kerajaannya? Benar. Karena itulah Tuhan berjanji untuk kembali, untuk mengungkapkan kebenaran, melakukan penghakiman dan penyucian, mengandung gerahkan lebih banyak kebenaran, menyelamatkan, membebaskan dari dosa, dan membawa kita ke kerajaan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku bilang, yang kau katakan benar. Kita selalu berbuat dosa dan mengaku, belum bebas dari dosa, meski beriman. Benar. Namun, aku punya teman-teman Kristen yang hidup dengan sangat saleh. Mereka tidak pernah berdebat dan mengasihi musuh mereka. Beberapa dulunya mengalami masalah perkawinan, tetapi hubungan mereka membaik saat mereka mulai percaya. Beberapa dulunya memiliki temperamen buruk, tetapi iman kepada Tuhan membuat mereka sabar. Semua yang tulus percaya kepada Tuhan mengalami perubahan. Jika perubahan ini berlanjut, bukankah mereka juga menjadi bebas dari dosa dan ditahirkan? Saat ku tanyakan, Saudara Lin menjawab dengan sabar. Banyak orang berubah saat mereka percaya kepada Tuhan, tidak lagi menyerang dan mengutuk. Lebih baik hati, sabar, toleran, memikul salib, beramal, dan berkorban. Meski ini mungkin menunjukkan mereka sungguh percaya Tuhan, apakah itu berarti mereka disukai Tuhan? Tidak. Apakah itu berarti mereka bebas dari dosa dan ditahirkan? Tentu saja tidak. Lalu, Saudara Lin membacakan dua kutipan. Mari kita lihat. Baiklah. Baiklah. Tuhan yang maha kuasa berkata, untuk menjadi bersemangat atau menunjukkan kebaikan pada suatu waktu. Seperti yang dikatakan orang tidak percaya, melakukan satu perbuatan baik itu mudah, yang sulit adalah melakukan perbuatan baik seumur hidup. Manusia tidak mampu melakukan perbuatan baik seumur hidup mereka. Perilaku mereka diarahkan oleh kehidupan, apapun kehidupan mereka, begitu juga perilaku mereka, dan hanya apa yang dinyatakan secara alamiah, yang merepresentasikan kehidupan dan sifat seseorang. Hal-hal yang palsu tidak akan bertahan. Ketika Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia, itu bukanlah untuk menghiasi manusia dengan sikap baik. Pekerjaan Tuhan adalah untuk mengubah watak manusia, membuat mereka lahir kembali menjadi manusia baru. Oleh karena itu, penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian Tuhan terhadap manusia, semuanya bertujuan untuk mengubah wataknya, sehingga ia mencapai ketaatan dan kesetiaan mutlak kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan secara normal. Inilah tujuan pekerjaan Tuhan. Memiliki sikap baik tidak sama dengan menaati Tuhan, apalagi menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan dalam perilaku didasarkan pada doktrin dan lahir dari semangat, bukan didasarkan pada pengetahuan sejati akan Tuhan, atau akan kebenaran dan perubahan itu tidak berdasar pada bimbingan roh kudus. Walau ada waktu-waktu di mana sebagian dari apa yang manusia lakukan diarahkan oleh roh kudus, ini bukanlah ungkapan kehidupan, apalagi dianggap sama dengan mengenal Tuhan. Tidak peduli seberapa baik perilaku seseorang, hal itu tidak membuktikan mereka menaati Tuhan, atau mereka melakukan kebenaran. Perubahan dalam watak terutama mengacu pada perubahan natur seseorang. Hal-hal yang berkaitan dengan natur manusia tidak dapat dilihat dari perilaku lahirnya. Hal-hal itu berkaitan secara langsung dengan nilai dan makna penting keberadaannya. Artinya, hal-hal tersebut secara langsung melibatkan pandangan seseorang mengenai kehidupan dan nilai-nilainya, hal-hal yang berada jauh di dalam jiwanya dan esensinya. Jika seseorang tidak dapat menerima kebenaran, dia tidak akan mengalami perubahan dalam aspek-aspek ini. Hanya dengan mengalami pekerjaan Tuhan, sepenuhnya masuk ke dalam kebenaran, mengubah nilai-nilai dan pandangan seseorang. Tentang keberadaan dan kehidupan, menyelaraskan pandangan seseorang dengan pandangan Tuhan dan menjadi mampu untuk sepenuhnya tunduk kepada Tuhan dan setia kepadanya, barulah watak seseorang dapat dikatakan telah berubah. Amin. Syukur kepada Tuhan. Saudara Lin berkata, Bukan, tidak. Ada pendeta dan penatua yang bicara tentang kasih, tetapi hanya memberkati dan mendoakan mereka yang menyumbang gereja. Inikah kasih sejati? Bukan. Beberapa orang tampak rendah hati dan sabar, tetapi natur mereka congkak dan sombong. Iya. Penjelasan mereka tentang Alkitab bertujuan meninggikan diri dan membuat orang bingung. Mereka memperbutkan kekuasaan di dalam gereja, bahkan menggelapkan uang gereja. Beberapa pendeta berpura-pura membantu orang percaya, nampak penuh kasih. Tetapi saat roh orang percaya kering dan imannya dingin karena tandusnya gereja, mereka tak bisa menyelesaikannya. Mereka bahkan menghalangi orang percaya mencari gereja yang punya pekerjaan roh kudus. Benar. Mereka tidak memikirkan hidup orang percaya. Benar. Bukankah itu munafik? Iya. Itu munafik. Orang Farisi juga menunjukkan kasih kepada orang lain dan tampak saleh di permukaan. Namun saat Tuhan Yesus datang, mereka tak menyelidiki pekerjaannya. Mereka menentang, mengutuk, dan menjebaknya. Bahkan bersekongkol dengan Romawi agar dia dipaku di kayu salib. Iya. Itu tepat. Iya. Benar. Ini menunjukkan berilaku baik yang dangkal tak sama dengan melakukan kebenaran. Iya. Mengenal Tuhan atau tunduk kepadanya. Benar. Benar. Kecuali natur berdosa kita terselesaikan, kita masih bisa menentang Tuhan. Iya. Benar. Benar. Beda halnya dengan mereka yang mengubah watak. Kenapa? Karena natur berdosa dan watak iblis mereka telah diselesaikan. Dalam situasi apapun atau ujian apapun, mereka tidak akan melawan atau menentang Tuhan. Hmm. Mereka bisa tunduk kepadanya dan setia. Hmm. Mereka menerapkan kesederhanaan dan kesabaran kasih yang tulus kepada sesama, bukan hanya kasih yang dangkal atau kacau. Tindakan mereka didasarkan pada firman Tuhan. Hmm. Ini menunjukkan mereka telah mengubah watak. Amin. Pada titik ini, kita harus paham. Untuk terbebas dari dosa dan menerima keselamatan, melakukan perbuatan baik tidaklah cukup. Benar. Kita harus menyucikan dan mengubah watak rusak kita. Jika kita sungguh ingin membebaskan diri dari natur berdosa kita, mengenal Tuhan, tunduk, dan mengasihinya, kita harus menerima pekerjaan penghakiman saat Tuhan kembali. Hmm. Hanya jika watak rusak kita disucikan, kita bisa masuk kerajaan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat setuju dengan perkataan Saudara Lin. Ku bilang, kedua kutipan yang kau baca itu bagus. Ya. Perilaku baik bukan berarti tidak berbuat dosa atau menentang Tuhan. Benar. Bukan berarti mereka suci atau layak masuk kerajaan. Hmm. Jika Tuhan tidak kembali untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan pernah bisa terbebas dari dosa. Benar. Benar sekali. Aku bertanya lagi, bagaimana Tuhan melakukan penghakiman untuk menyucikan manusia saat Dia kembali? Benar. Saudara Lin tersenyum dan berkata, Alkitab memiliki banyak nubuat tentang ini. Seperti, banyak hal yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerimanya sekarang. Namun ketika roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Sebab Dia tidak bicara tentang dirinya, Dia akan menyampaikan semua yang didengarnya, dan menunjukkan hal yang akan datang. Jika orang dengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya, karena aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan dunia. Amin. Dia yang menolakku dan tak menerima firmanku, ada yang menghakimi. Firman yang kuyatakan, itu yang menghakiminya di akhir zaman. Amin. Kutipan ini menyatakan, Tuhan akan kembali untuk mengungkap kebenaran dan menghakimi manusia yang rusak. Tentang bagaimana Dia akan melakukannya, Saudara Lin menunjukkan kutipan lain. Mari membacanya bersama. Di akhir zaman, Kristus memakai berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas manusia, bagaimana manusia harus menaati Tuhan, harus setia kepada Tuhan, harus hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan, diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata saja. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara inilah yang disebut penghakiman. Hanya penghakiman yang dapat menundukkan manusia, meyakinkan mereka untuk tunduk kepada Tuhan, dan membuat mereka benar-benar mengenal Tuhan. Yang dihasilkan pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati, dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Dengan pekerjaan penghakiman, manusia mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Manusia menjadi mampu mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Inilah pekerjaan penghakiman yang dilakukan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Saudara Lin berkata, di akhir zaman Tuhan Yesus akan mengungkap kebenaran, menghakimi, dan menyucikan manusia. Kebenaran ini tidak menyangkut perilaku permukaan kita, seperti merokok, minum, berdebat, tidak toleran, dan sebagainya. Kebenaran itu dirancang untuk menyingkap watak iblis dan esensi natur kita, untuk membedah pikiran dan niat kita yang sesat. Lewat penyingkapan firman Tuhan, kita bisa lihat bagaimana kita sangat dirusak iblis, dipenuhi watak iblis, seperti congkak, licik, kejam, dan jahat. Benar. Didominasi natur congkak kita, kita selalu ingin menjadi yang teratas dan dijunjung tinggi. Benar. Ingin mengendalikan segalanya. Kita bekerja keras untuk Tuhan dan berkorban, hanya agar menerima kasih karunia dan berkatnya sebagai imbalan. Iya, benar. Saat menghadapi kesulitan, kita menyalahkan dan menolaknya. Iya. Firman Tuhan menghakimi kita untuk menunjukkan kita kekurangan hati nurani dan nalar orang biasa, melihat kebenaran bahwa kita dirusak iblis, lalu kita membenci, mengutuk diri sendiri, dan sungguh bertobat di dalam hati. Iya. Sedangkan penghakiman dan wahyu firman Tuhan menunjukkan siapa yang Tuhan sukai, yang Dia berkati, serta siapa yang Dia benci dan kutuk. Kita melihat bagaimana watak benar Tuhan itu tidak tersinggung dan menghasilkan hati yang menghormati Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Begitu sudut pandang kita berubah, saat terjadi sesuatu, kita bisa coba pahami kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Iya. Perlahan kita mulai melepaskan diri dari watak iblis yang rusak dan bisa sungguh hormat dan tunduk kepada Tuhan. Dengan ini, masalah natur berdosa kita terselesaikan dari akarnya. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan untuk dilalui. Aku merasa yang dibacakan Saudara Lin, bukan hal yang bisa dikatakan orang biasa. Jadi aku bertanya, siapa yang mengatakannya? Jawabnya, ini diucapkan Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan jutaan firman. Dicatat dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Orang yang mencintai kebenaran dan percaya Tuhan dari semua agama kembali ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa setelah mendengar suaranya. Mereka mengalami penghakiman firmannya dan watak hidup mereka mengalami perubahan. Situs web Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa berisi kesaksian Saudara-saudari. Benar. Benar sekali. Aku sangat senang mendengar ini. Kataku, kata-kata ini terasa berbeda karena itu firman Tuhan. Iya. Aku tidak pernah bermimpi akan menyambut kedatangan Tuhan. Aku sungguh diberkati. Kemudian, aku terhubung online lagi dan melihat banyak kesaksian dari orang yang dihakimi firman Tuhan dan watak rusak mereka diubah. Seperti, aku akhirnya dapat menjadi agak serupa dengan manusia. Bagaimana aku menerima penghakiman Kristus pada akhir zaman, penghakiman Tuhan menyucikanku. Aku merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa menyucikan dan mengubah orang. Dan tahu Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Dengan bersemangat, aku terima pekerjaan baru Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hatiku penuh syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas injil yang diberitakan lewat saudara-saudari, atas kehormatan mendengar suaranya, dan atas jalan menyucikan dosaku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Benar-benar domba Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan. Amin. 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 Amin.